Cuman tentang sanat keilmuan, sanat itu sendiri apa Cah? Soalnya banyak pengertian sanat itu beda-beda Kalau diilmah hadis kan kayak hadesanat Sanat itu adalah sambungan antara rowi Tapi sanat tentang sanat keilmuan yang ditentang belajar mengajar itu gimana? Begini, menarik ya kenapa kok ulama itu mengistilahkan dengan sanat Bukan dengan hablun, hablun itu artinya tali Tidak dengan ikdun, ikdun juga sama Atau ikatan lah Kenapa kok dengan sanat? Nah saya setelah berdiskusi dengan kakak saya Mengatakan begini, jadi sanat itu kalau dalam bahasa Arab Itu adalah setiap sesuatu yang digunakan untuk sandaran Iya, sesuatu yang digunakan untuk sandaran Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya kan disebut dengan mata rantai keilmuan Oh mata rantai keilmuan Iya, mata rantai keilmuan Jadi kita berbicara, kita berbincang ini tidak ngaur begitu ya Ada apa namanya cantolannya Kita gambarkan seperti ini, masalahnya kitab ini pak Kitab ini kan kita ibaratkan diri kita itu adalah buku yang tipis pak Buku yang tipis itu kalau diberdiriin gitu pak Jatuh Jatuh pak, gak bisa berdiri sendiri pak Iya, kita itu buku tipis sekali lah Kita itu, kita itu buku tipis lah Bagi sehelai, takut dia Mungkin udah lecek gitu pak Akhirnya buku yang tipis ini bagaimana kalau mau berdiri Harus disandarkan ke buku yang lain Buku ini bersandar lagi, bersandar lagi, bersandar lagi Ke buku yang besar Ke buku yang lebih besar lagi, buku yang lebih besar lagi Sampai akhirnya itu ada pembatas Yang sumbernya dari segala buku Itu adalah Nabi Muhammad SAW Yang diberikan wahyu lewat mereka Jibril Dan juga dari Allah SWT Jadi, apa namanya Kita itu ketika berbicara sesuatu Pasti ada sanatnya Ada, apa namanya Ada cantolannya Tidak ngaur gitu Karena kita tahu sendiri bahwa Sanat itu ada macam-macam Jadi, seperti hadis pun Hadis musal-sal itu kan juga ada banyak macam Tidak hanya yang diucapkan saja Diucapkan dan didengarkan Bahkan perbuatan itu juga bisa dijadikan hadis Seperti ada sohabat ketika merewatkan hadis Itu sambil menunggangi kuda dan Mengusap jenggotnya Kata beliau, dulu Nabi ketika bercerita juga seperti ini Jadi, atau misalkan seperti Nabi itu Ketika, apa namanya Mengatakan Derajatnya orang yang mengasuh anak yatim Itu kan seperti ini Apa ini Hakadah 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 apa ini Oh, ternyata antara Kedua jari Sangat dekat Atau iman di mana Ahahuna Ahahuna di mana Jadi, banyak sekali Hal-hal yang Di dalam keilmuan ini Menjadi sanat Nah, jadi sanat itu Banyak sekali sebenarnya Nah, untuk Untuk ketersambungan sanat Insya Allah Semua Semua Alhamdulillah Semuanya Nyambung semua sanatnya Ya, kalau kita di Lirboyo kan Berarti dari Mbak Abdul Karim Mbak Abdul Karim Terus mondok di mana Mbak Ya Kholil kan Sampai puluhan tahun 32 tahun Kalau betul-betul salah Di sana Kemudian Mbak Ya Kholil Ngajinya ke Mbak Nawawi Al-Bantani Mbak Nawawi Al-Bantani Terus nambungan ke atas Atau kalau kita pakai Jalunya ke Mbak Hashim Asyari Berarti Mbak Hashim Asyari Ke Mbak Mahfud Hermas Mbak Mahfud Hermas Terus nanti Naik ke atas Sampai ke Namanya Mbak Abu Bakar Shatto Yang narang Anato Tolibin Yang ada 4 Jus itu ya Beliau itu kan Apa Syah Abu Bakar Shatto itu Punya kakak Namanya Syah Umar Shatto Yang keturunannya itu Ada di Indonesia Syah Mbak Hamza Shatto Nah Ini yang menarik adalah Ini contoh sana disini ya Jadi Syah Umar itu Itu kan Sama-sama ulama Jadi Syah Abu Bakar Shatto Itu ya ulama Syah Umar itu Syah Umar Shatto Itu juga ulama Tapi punya Gaya yang berbeda Kalau Syah Abu Bakar Shatto Itu sukanya ngaji kita besar-besar Oke Jadi sukanya kita ngaji besar-besar Bahkan karangan kitabnya Kitabnya juga 4 jilin Jilin besar juga kan Itu ngaji 1 tahun Itu kalau gak ditinggal tidur Ya insya Allah hatam lah Kalau ditinggal tidur mungkin Ya Lama lah Nah itu Kalau Syah Umar Itu kebalikannya Beliau udah suka Ngapain kok Yang besar-besar Mending kitab kecil Yang bisa dihafal Karena yang ilmu yang penting Yang dihafal Akhirnya apa Akhirnya beliau itu Toriqohnya Ngajar kitab Yang kecil-kecil Yang bisa dihafal Ya kayak Jurumia Kayak Imriti Yang kecil-kecil Yang Alfian Nah akhirnya Lambah Umar Syato ini Sampai kebawah-kebawah Itu punya Murid salah satunya adalah Mbah Mat Sarang Akhirnya Mbah Sarang itu Akhirnya bikin Di pondoknya itu Ada persyaratan namanya Muhafadzoh Jadi kita sanatnya Kalau di terisik Ya mungkin kesana Ke Umar Syato Makanya kita kan wajib Kalau gak naik kelas Kita kan kewajibannya Berarti itu adalah Salah satu contoh Bentuk sanat Ya padahal yang dapat Beliau kan Yang dapatan Gita ini Ya kan Dia kan Mas Maro Mata-mata Ngerasakan sendiri Kalau akhir tahun Gimana Hapalan Deg-degan Deg-degan Udah kayak Mau dihisam Sudah Belum lagi Kalau gak tarjet Harus karantina Harus Apa namanya Harus Hapalan sampai lama Sampai ditungguin Sama Gurunya Saya tahu Karena saya merasakan Sarat itu Tentang kemurnian Biar kita Soal kemurnian Murni sampai Murni sampai Jadi Apa namanya Ibaratnya talang air Mas Jadi air itu kan Kalau air kan Harus Apa Kalau mau mengalir Itu kan ada jalurnya Kalau jalurnya bersih Airnya itu juga bersih Mengalir sampai Terus kembali Tetap segar Tetap segar Tapi kalau air Kalau talangnya Atau Aliran airnya ini kotor Ya akhirnya Akhirnya ini juga Kotor Mungkin sumbernya Bersih Bersih Tapi di tengah-tengahnya Kena kotor Jadi sebenarnya ini juga tantangan Juga bagi kita Kita ini bisa Menjaga kemurnian Dan kebersihan Dari air mata sanat itu Jadi sebenarnya Kita disini Diam-diam ya Kita Guyan-guyan Kita punya tangguhnya Besar juga Iya bener Cuman kan Kita pikirkan Kita jalani Malah jadi beban Malah jadi beban Kita menggajinya secara Secara Apa namanya Secara ilmiah Tidak dengan Overthinking Terus berarti Seandainya nih Seandainya Kita ngaji Lewat kitab Atau Baca-baca buku Itu Masih tersambung Nggak sanat kita Melewati buku itu Melewati kitab-kitab Yang kita pelajari Jadi gimini Kalau kita menganggap Sanat itu Intinya Mata rantai Keilman untuk mengaji Bahkan Ada di beberapa pondok itu Sanatan itu Yang penting ngaji awal Ngaji akhir Kemudian Di ijazahkan segala macam Ijazahan Itu kalau kita bicara Soal sanat kitab Tapi kalau kita bicara Soal sanat keilmuan Jadi ada banyak Sesuatu yang Diamalkan itu Tidak plek Sama dengan Apa yang kita pelajari Dalam artinya begini Jadi ada yang namanya Mempelajari keilmuan Ada namanya pengamalan Jadi begini Ibaratnya begini Kita semua Sepakat Saya sama jendela Sepakat bahwa Nahi mungkar itu wajib Wajib Kita sepakat Nahi mungkar wajib Tapi kan kita punya sanat Saratnya apa Kayak-kayak kita Tidak ada Yang langsung Jalan di pasar Lu bilang Kamu semua kafir Kamu semua fasik Kan tidak ada Ya kan Maksudnya itu lah Ada sanat di sana Ada sanat haliyahnya Begitu Contoh itu lah Ada apa Kita ya tahu bahwa Ke atas-atas kita Pada ulama-ulama salaf kita Itu semua Semua ya tahu Bahkan sama kanjing nabi pun ya Mengajarkan bahwa Nahi mungkar itu wajib Wajib Tapi kita tahu bahwa Sanatnya beliau-beliau itu Ketika nahi mungkar Itu ya ada caranya Tidak langsung semua Dihantam segala macam Nah Cak Menarik sekali nih Kita udah ngebahas tentang Banyak sekali Tentang sanat-sanat Alhamdulillah Berarti ini tugas kita ya Cak ya Untuk menjaga kemurnian Sanat diri sendiri Air dari talangnya Mata air kemurnian sanat Cak Tentang pengajian online Yang namanya ngaji kan Harus ada tetakrama Nah Sebenarnya tetakrama apa aja sih Yang harus dilakukan oleh Santri-santri pengajian online Karena ini gak ada di kitab ya Kalau lu ngaji online Gak ada ya Kalau lu adiruasa biljawa Gak ada ya Gak ada Ya saya kira Kalau Anda bertanya dengan saya Ya Yang diajarkan oleh guru-guru saya Ada pada dasar Seperti misalkan Kalau kita ngaji Meskipun kita tidak bertemu langsung ya Karena ini yang dibicarakan adalah keilmuan Maka ya kita harus menggunakan Adapnya orang Yang sedang menggaji ilmu Ya berarti ya Menutup aurat Minimal lah Menutup aurat lah Minimal itu disana Tapi yang terbaik ya Menggunakan baju yang terbaik Terus tempatnya yang terbaik Kondisinya juga yang terbaik Ya dan juga Itu juga dengan wudhu Itu juga Dengan wudhu Wudhu itu juga Kalau sebelum mengaji Diusahakan wudhu Ini yang sudah didawamkan Yang sudah dianjurkan oleh guru-guru kita semua Dan ya harus kita Kita tiru juga Begitu Itu kalau kita soal adap Dan juga dengan yang fokus Kemudian dengan yang apa Mendengarkan yang sungguh-sungguh Dan segala macamnya Itu memang adap Primer lah ya Atau basic Basic apa Tata keramanya begitu Yang penting intinya Adap-adap yang ketika kita bermuajah langsung Dengan ngajuan itu Dibilang sama lah ya Jadi intinya bagaimana caranya kita fokus Ya kalau baiknya ya kita duduk Terus mendengarkan Baik-baik lagi kita beli kitabnya Kita nyimak beli kitabnya Baik-baik lagi kalau sudah bisa pegang ya Kita ikut makanan juga Itu baik-baiknya Daripada kita dengerin ngajuan itu Tapi sambil tidur-tiduran Nah itu Nanti adanya ketiduran Jadi ketiduran Jadi ngaji tapi berdongeng Tapi ya itu Maksudnya Kita usahakan Terima kasih Cak Dan ini pertanyaan terakhir Harapan jenengan Untuk santri-santri pengajian online Alhamdulillah ya harapan saya Semoga Mengaji dimanapun dan keapapun berada Mencari keilmuan Dekat dengan ulama Dekat dengan para masyayih Dimanapun berada Sampai kita putus Atau kalau cari orang jawa ini Kepaten obor Kepaten obor itu Jangan sampai kita putus hubungan Oh putus hubungan Ibaratnya kan Obor itu Yang dihidupkan kan cuma satu Yang lain itu Hanya minyaknya saja Supaya minyak Supaya obor-obor lain itu bisa hidup Obor yang pertama itu Disalurkan 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 Jangan sampai Waktu di kita itu Obornya sudah mati Sehingga kita tidak bisa menghidupkan Obor selanjutnya Obor selanjutnya Barnya begitulah Karena estafet Nah jadi jangan sampai kita Kehilangan Ruh untuk keilmuan Kita jangan sampai kehilangan Ruh untuk ingin dekat dengan ulama Dekat dengan Para masyayih Begitu Terus juga Dan juga Pesan saya Ya berhati-hati Dalam memilih pengajian online Dan juga Obor nam ini Yang mana Yang pengajian manapun Yang diadakan oleh Kiai-Kiai Itu insya Allah baik Dan juga Kita Kalau bisa Tidak hanya didengar Tidak hanya dilihat Tapi juga diamalkan Karena Ilmu itu kan yang penting Pengamalannya Sudah mau berbincang-bincang lama Bersama saya dan kru-kru Terima kasih dan jenengan Sudah mau hadis Sebagian narasumber kami Alhamdulillah Ini kalau saya dibilang narasumber Sepertinya Beran depan ini Ya kita Jagungan Saya mau dibilang narasumber Nanti saya Sudah jadi Ustadz terkenal Ya Alhamdulillah Itu saja Perbincangan kita Pada kesempatan kali ini Mudah-mudahan Ada manfaatnya Dan jangan lupa Buat teman-teman Untuk Like Share Comment Dan subscribe Dan itu saja Nabi Bersabda Baligwani Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Sub indo by broth3rmax